welcome back to my channel halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya ilham fami tentunya di channel youtube famsvlog disini saya akan menceritakan suatu perjalanan menuju acara anniversary ke 33 cp anti topat nganju metamorfosa yang kemarin baru saja digelar untuk rombongan saya cp kops kota pasuruan berangkat kurang lebih 30 personil jam 1 siang sedangkan saya jam 3 karena masih ada pekerjaan yang harus dilakukan dan akhirnya saya berangkat sendirian dan ternyata pada saat saya sampai di jombang saya bertemu dengan rombongan tadi siang berangkat duluan karena ada salah satu motor anggota yang mengalami trouble dan disini juga ada anggota yang membuka lapak pada saat acara jadi untuk teman-teman semua cp senua santara jika kalian mampir ke acara manapun jika ada lapak cp cops bisa mampir lor nah ini adalah wajah-wajah para biker cp cops kota pasuruan jika kalian ketemu di jalan atau di acara bisa saling menyapa lorak tetap kandek biker cp mecah es batu aja nggak kunci bengkel m grateful nah untuk video yang saya ambil ini saya ambil jam 7 malam bisa kalian lihat yang datang yang datang itu cukup bakersnya udah sangat banyak sehingga untuk akses masuk atau keluarnya itu sudah sangat penuh damai aja telur nah ini adalah sebuah cuplikan video tentang kontes motor CB dari yang mahal Sultan hingga yang klasik dan modifikasi Oke setelah melihat kontes langsung saja kita lanjut ke hiburannya lor yaitu joget-joget tipis-tipis kita cari penonton atau dulur-dulur CB yang jogetnya asik ya asik-asik dari joget sambil merem dari joget yang biasa aja hingga joget yang fantastis sambil digendong di atas tapi jujur aja sih kalau lihat kayak gitu itu merasa kasihan sama temennya yang dibawa ya sing dukur joget enak-enak tapi isinya so ngempet loro itu mbak emang konsernya sampai dibayar piro joget sambil merem dari tua hingga muda nggak pandang usia contohnya ini anak kecil gitu dipakar sambil menikmati musik oke di tengah-tengah hiburan ada kembang api yang sangat spektakulnya waktu pulang telah tiba dan acara pun selesai diselenggarakan dan waktunya kita bertemu dengan keluarga di rumah ya karena berada di daerah pedesaan atau pemukiman masyarakat ya wajarlah kalau setiap pulang itu selalu macet ya wes jenengnya acara yang ini gila misalnya nih oke setelah terbebas dari kemacetan kita biasanya selalu menunggu beberapa anggota lainnya di suatu tempat yang agak jauh dari acara diselenggarakannya jadi nunggu kita kumpul dan waktunya kita berangkat untuk pulang dan untuk dulur-dulur CP ataupun bikers lainnya jika kalian mengantuk ataupun perjalanan perjalanan jauh dianjurkan untuk selalu beristirahat dan jangan memaksakan diri untuk berkendara karena itu sangat berbahaya ingat ya lur jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe dengan subscribe kalian yang support channel ini terus untuk upload video yang menarik salam salur dan salam asyik gas lur tinduk terima kasih Terima kasih telah menonton